Presiden Barack Obama menyelamatkan dua kalkun dari oven agar tidak dimasak di hari Thanksgiving. Dan itu merupakan tradisi tahunan Presiden Amerika Serikat untuk memberikan pengampunan terhadap ayam kalkun yang beruntung jelang Thanksgiving. Tak lengkap rasanya bila merayakan liburan Thanksgiving tanpa merasakan hidangan menu kalkun. Namun dua ekor kalkun ini beruntung karena mereka tak menjadi persembahan di hari Thanksgiving. Presiden Barack Obama mengampuni kalkun yang bernama popcorn ini, kalah berbagi panggung dengan Presiden di gedung putih. Seekor kalkun lainnya, karamel, juga menerima pengampunan dari Presiden Barack Obama. Kedua kalkun ini masing-masing berbobot 17 kilogram. Memberikan pengampunan kepada kalkun yang beruntung sudah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat jelang hari Thanksgiving. Thanksgiving Day adalah hari pengucapan syukur yang jatuh di hari Kamis keempat pada tiap bulan November. 接haan syukur jelang hari keempat ser There式an